Pulauan potol miras berhasil diamankan ke warung polsi kerubungan dalam operasi cipta polisi Rambu Siang. Operasi tersebut dilakukan menjilang pilkada sentak 2020. Sesaran kali ini adalah warung-warung yang menjual milik makras. Di warung yang terletak di desa Tenguhan, polisi berhasil menemukan miras yang disembunyikan oleh penjualnya di belakang warung. Di warung tersebut, polisi menemukan 11 botol arat dan 6 botol pil. Operasi berlanjut di warung-warung yang terletak di desa Karangrejo. Di warung ini, polisi berhasil menemukan 5 botol arat dan 1 botol mir. Dari dua orang-orang tersebut, total polisi mengembangkan 23 botol ongeras jenis arat dan mir. Selanjutnya, berhasil tersebut dibawa ke tugas ke rumah polsi kerubungan untuk disita. Hari ini, polsi kerubungan memaksanakan kegiatan operasi ongeras untuk depan ongerisi menjadang pilan berpati-depan berpati. Jadi, kita juga tidak akan akan berpati di beberapa minit warung yang menemukan geras. Sebagai efek jerah, polisi akan melanjutkan kasus ini ke proses hukum. Penjualan berhasil akan dijerat dengan tindakan pidana ringan dengan ancaman hukuman. Tiga bulan penjara. Arief Nur, maklumat dari Prokoban. Terima kasih telah menonton!